Hai cofrens, pada soal ini diketahui hasil kali kelarutan senyawa timbal 2 bromida atau PBBR2 adalah 7,9 dikali 10 pangkat minus 5. Kita diminta untuk menghitung masa PBBR2 yang dapat larut dalam 200 ml air dalam satuan miligram. Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan pada suhu tertentu. Hubungan konsentrasi ion-ion dengan kelarutan berdasarkan koefisien reaksi adalah jika AXBY berkestimbangan dengan XAY+, ditambah YBX-, AXBY-nya dimisalkan sebagai S, maka AY+, nya adalah XS, dan BX-nya adalah YS sesuai perbandingan koefisiennya. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien dalam keadaan jenuh. Hubungan KSP dengan kelarutan berdasarkan persamaan tetapan hasil kali kelarutan adalah KSP sama dengan konsentrasi AY+, pangkat X, dikali konsentrasi BX- pangkat Y. Konsentrasi AY+, nya adalah XS, dan konsentrasi BX-nya adalah YS, jadi KSP-nya akan sama dengan X pangkat X, dikali Y pangkat Y, dikali S pangkat X, tambah Y. PBBR2 akan berkestimbangan dengan PB2+, ditambah 2BR-, KSP dari PBBR2 sama dengan konsentrasi PB2+, dikali konsentrasi BR- dikawadratkan. Di sini kita misalkan kelarutan dari PBBR2 adalah S mol per liter, jadi konsentrasi PB2+,nya adalah S mol per liter, BR-nya adalah 2S mol per liter sesuai perbandingan koefisiennya. KSP dari PBBR2 adalah 7,9 dikali 10 pangkat minus 5, konsentrasi PB2+,nya adalah S, dan konsentrasi dari BR-nya adalah 2S, sehingga kita akan dapatkan S-nya adalah 2,703 dikali 10 pangkat minus 2 mol per liter. Kelarutan PBBR2-nya tadi sama dengan S yaitu 2,703 dikali 10 pangkat minus 2 mol per liter, artinya terdapat 2,703 dikali 10 pangkat minus 2 mol PBBR2 dalam 1 liter larutan. Mol PBBR2 yang dapat larut dalam 200 ml adalah 200 per seribu, dikali 2,703 dikali 10 pangkat minus 2, hasilnya adalah 5,406 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Masa PBBR2 yang dapat larut dalam 200 ml adalah mol dikalikan MR, molnya adalah 5 dikali 4,06 dikali 10 pangkat minus 3, MR-nya adalah ARPB, ditambah 2 dikali ARBR, ARPB-nya 207, dan ARBR-nya adalah 80. Jadi MR-nya akan kita dapatkan 367, jadi masanya akan sama dengan 1984,002 dikali 10 pangkat minus 3 gram atau 1984,002 miligram. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.